Ngomongin Sen, tentu membuat kita itu gak habis pikir. Sen adalah seorang konglomerat yang berstatus transgender di Thailand. Mungkin kalian juga dengar kalau Sen, salah satu tersangka dalam kasus kematian Teng Monida, baru-baru ini ia terlibat perang kata-kata dengan sahabat Teng Monida, yakni Ning Panita. Sen dan Ning Panita saling beradu kata-kata di Instagram milik Sen. Pada adu argumen tersebut, Sen mengatakan jika dirinya akan langsung menggelar syukuran seusai konferensi pers di kepolisian Nontaburi, Thailand. Perkataan Sen ini tentu saja memicu amarah Ning Panita. Ia mengatakan bahwa Sen memang tidak punya hati layaknya wanita karena melakukan syukuran dari kematian Teng Monida. Ini dikutip dari TNews Co. TH. Perang di Instagram antara Sen dan Ning Panita ini kemudian ramai diperbincangkan netizen di Thailand, tentu saja. Ternyata tidak cuma Ning Panita yang gemes dengan ulah gatik dan Sen. Suami Ning Panita juga memberi komentar pedas. Sen ini aneh ya, ia membuat akun IG-nya privat. Lalu ia membuka menjadi publik. Sen juga mengatakan, Anda dapat memberikan komentar sesuka Anda. Dan ia bersama gatik foto bersama dengan sangat bahagia seusai konferensi tersebut. Komentar-komentar pedas pun berdatangan menghajar mereka. Lalu Sen buru-buru menutup Instagramnya kembali. Dan Sen akan menuntut Ning Panita dan suaminya. Apalagi Sen mengatakan akan mengadakan syukuran setelah konferensi tersebut. Bukannya banyak orang suka, tetapi merasa bahwa acara syukuran itu dinilai sebagai ungkapan kemenangannya. Hinaan pun datang diberikan kepada Sen yang hendak melakukan syukuran di rumah mansion miliknya. Bahkan Ning Panita mengatakan jika kebohongan Sen dalam kasus Tengmonida akan terbongkar. Ia bahkan menyumpahi sang ladyboy agar hidupnya sengsara. Kebenaran akan terungkap dan semoga kau hidup sengsara. Tulis Ning Panita. Tak tanggung-tanggung Ning Panita mendoakan agar Sen agar segera mendapatkan hukuman karma dari perbuatannya kepada Tengmonida. Sen diketahui memang akan menggelar sebuah syukuran di rumah mewahnya yang lebih tepatnya di Tonburi, Thailand. Belum diketahui pasti apa yang membuat Sen Wisapat akan menggelar syukuran tersebut. Tapi ada bocoran yang menyebutkan jika Sen menggelar syukuran itu karena terbebas dari tuduhan pembunuhan Tengmonida. Sen dan Gatik baru-baru ini memang menjadi sensasi di media sosial Thailand. Postingan yang ada di Instagram Gatik aja dikomentari hampir 3 ribuan orang. Nitizen murka karena baik Sen dan Gatik sama sekali tidak menunjukkan raut muka yang sedih atas kematian Tengmonida. Kasus kematian Tengmonida memang ramai diperbincangkan tidak hanya di Thailand saja tetapi di seluruh dunia. Setelah heboh dengan postingannya bersama Gatik dan keinginannya untuk membuat syukuran tersebut, lalu Sen akan menyeret dua selebritis di Thailand yakni Ning Panita serta suaminya. Dan ada berita baru dari negeri gejah putih ini, Sen sudah dianggap sebagai seorang pembohong oleh masyarakat Thailand. Sang ladyboy sempat dilempar oleh telur busuk saat pergi ke pasar bersama keluarganya. Inikah karma instan yang harus ia terima? Tentu saja bukan hanya Sen, tapi barangkali juga keluarganya akan menanggung karma instan tersebut. Dikutip dari The News Codeha, Sen baru saja menemui awak media di kepolisian Thailand untuk berbicara tentang kasus kematian Tengmonida. Pada saat itu, Sen meminta agar setiap masyarakat di Thailand tidak menyudutkan dirinya dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pembohong. Menurut kalian bagaimana? Apakah Sen mampu membendung atau membungkam banyaknya mulut netizen? Tentu saja itu tidak mungkin. Hal ini diakui Sen karena dirinya merasa selalu dipocokkan oleh semua orang di Thailand. Aku rasa tidak di Thailand saja ya. Sen menegaskan dan bersikukuh jika Tengmonida memang jatuh pada malam itu karena Tengmonida wendak pipis. Belum lagi keterangan mereka juga berubah-ubah. Well, menurut aku netizen sejatinya adalah orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan dalam kasus apapun. Juga di kasus Tengmonida, netizen juga ingin menyuarakan keadilan. Jika ada hal-hal yang tidak beres, tidak match, aneh, tidak masuk akal, suara netizen akan terus bersenandung. Sebab siapa yang bisa membungkam suara netizen? Tidak ada. Jangan lupa untuk menonton! Aku tinggal di Thailand dan di Belanda. Dalam video ini kusajikan tentang kisah, kasus, misteri, hingga sejarah. Bisa jadi kusajikan dengan kartu tarot. Karena tarot adalah kartu yang bercerita. Yuhuu! Anybody, hello! Semua kita disenari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru pertama kali tersasar, akan terdampak di channel kuning. Aku si pemisi kartu, aku tinggal di Thailand dan di Belanda. Oke, hari ini kita mau bahas kasusnya Tengmonida yang nampaknya perjalanannya agak lumayan lama. Seperti yang pernah Madame Suki prediksikan melalui kartu tarot. Sebab tarot adalah kartu yang bercerita. Jadi tidak ada hubungannya dengan klik atau tidak ada hubungannya dengan kibis manapun. Sebenarnya, Madame Suki sudah membuat banyak sekali video-video tentang prediksi perjalanan kasusnya Tengmonida ini. Barangkali kalian belum mampir atau belum tahu, silakan saja untuk melihat video-video yang lain ada di kolom komentar. Gimana, setelah kalian barusan dengerin kabar terbaru mengenai sen? Kalau kita ngomongin sen, kalau kita ngomongin gatik dua orang betul nanya, itu serasa kita yang kesel emang ya. Kesel, jadi auranya itu energi atau emosi kita itu seakan-akan tertarik begitu. Untuk marah, benar nggak sih? Kita tahu ya, dari awal, sen ini orangnya kayak yang jutek, yang nggak mau ngomong, yang pokoknya, aduh pokoknya kayak sok lah. Sok kayak, gimana sih? Kalian bisa lah ngerti ini ya. Bukan sebenarnya kita itu nggak mau untuk ngomongin orang, enggak ya. Tetapi dari look like ya, apa yang kita lihat itu benar-benar yang, itu yang cerminan yang mereka gitu loh. Paham ya, maksudnya Madame Suki ya. Jadi, hari ini kita mau intip kepribadiannya si sen itu gimana sih itu. Seperti kita tahu ya, bahwa sen itu adalah seorang transgender. Oke, jadi nggak lama-lama kita akan intip gimana tentang sen ini. Oke, Madame Suki mau konsentrasi sebentar ya. Untuk melihat atau mengintip kepribadian dari si sen ini. Oke, perangkali kalian yang belum tahu tarot, tarot itu apa. Jadi, tarot ini adalah sebuah keahlian untuk membaca energi. Keahlian untuk membaca situasi dan kondisi. Jadi, Madame Suki mengintipnya dari si sen ini. Jadi, tarot nggak ada hubungannya dengan kelemik atau mistis. Atau kita bekerja sama dengan paman jin atau bibi kunti. Tidak ada itu. Oke, kita akan tarik energinya sekarang. Mami. Sebenarnya sih dia adalah orang yang positif. Tapi positif apa dulu? Yang satu mau keluar. Kita keluarin aja. Oke. Oke. Queen of Cups. So, apakah meaning dari ini? Hmm. Hmm. Hitam. Oke. Nothingness. No thingness. All right. Jadi, Madame Suki akan membacanya. Siapa sih orang yang tidak membutuhkan uang? Semua orang pasti membutuhkan uang. Tetapi ada saja orang-orang yang ingin mendapatkan uang itu dengan menghalalkan cara. Jadi, apa aja lah ya. Asal-asal itu uang, dia akan merasa tertarik gitu loh. Jadi, jalannya bagaimana? Tidak dipikirkan. Mungkin seperti itu penjelasannya ya. Karena di sini juga, dia ini dalam kepribadian dia ya. Dalam sehari-harinya dia, atau misalkan dia berdaul dengan orang atau siapapun itu. Dia seperti orang yang innocent, yang seperti orang yang baik, ya. Makanya apa? Jangan pernah menilai orang dari sampul bukunya. Ya. Karena kita tidak tahu isinya apa. Seperti itu mungkin. Inilah gambaran dari si Sen. Ya. Kita tahu ya, dia cantik banget ya. Cantik banget ya. Seperti benar-benar dia wanita. Ya kan? Tapi memang itu adalah sesuatu yang pengen dia tampilkan di luar dirinya. Nah, untuk bagaimana mendapatkan uang, ini. Tadi sudah dicelaskan. Oke. Nah, di sini dia adalah, tadi kan Manggausuki bilang, sebenarnya dia adalah orang yang positif. Tapi positif apa? Ya. Nah, positifnya ini di sini adalah orang yang bergairah gitu loh. Bergairah dalam hal yang dia inginkan. Jadi, yang bisa aku gambarkan di sini adalah, dia adalah seorang yang sangat ambisius. Ya. Ketika dia menginginkan sesuatu, akan entah bagaimana caranya, dia akan mendapatkannya. Ya. Karena di sini kartunya, wuh, lihat nih. Kalian yang tidak tahu tarot, tapi kalian bisa membaca energi kartunya ya. Seperti ada panah gitu ya. Ini adalah ambisi. Ya. Oke. Jadi, kartu yang ketiga adalah, jeneng-jeneng kok hitam, Madam Siti. Ya. Jadi, kartu hitam itu, winningnya banyak banget. Banyak banget. Gak bisa di, gak bisa di terjemahkan hampir. Hampir gak bisa. Ya. Karena di sini, pengertian dari kartunya ini, Queen of Cups. Jadi, dia itu seperti model kayak Queen gitu. Princess. Ya. Kita tahu ya, gimana dia ngomongnya, cara ngomongnya. Terus, pertama kali ingat, waktu Temonida ada acara pemakaman dia, yang digelar berapa hari itu? Tiga hari, something like that. Terus, dia datang. Ketika ditanya, dia mengatakan, aku tidak perlu mengatakan apapun juga pada kalian. Karena kalian pun tidak akan percaya kepadaku. Ya kan? Kayaknya, emang princess banget gitu loh. Ya. Jadi, orangnya, ya sebenarnya kalian bisa lah ya. Apa yang Madam Suki omongkan ini, kalian bisa untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ya. Sekarang, tugas kalian adalah mengimpulkan. Oke. Jadi, simpulkan di bawah kolom komentar. Oke. Nah, jadi, kita tahu ya, kalau Chen ini adalah seorang transgender. Jadi, kalau di Thailand itu, meskipun sama-sama Asia, seperti Indonesia, tetapi di sini berbeda. Karena Madam Suki juga tinggal di Thailand, jadi sangat mengerti tentang kehidupan orang-orang Thailand atau masyarakat Thailand. Jadi, transgender di sini itu seperti diakuin gitu, Cing. Mereka itu diakui, mereka tidak dikucilkan, tidak. Jadi, mereka benar-benar equal. Begitu. Jadi, ada laki-laki, ada perempuan, ya itu. Ada kaum trans ini, transgender ini. Dan mereka berbaur dengan masyarakat dan tidak ada kotak-kotakan. Nah, jadi, kalau transgender di Thailand itu, kita bilangnya Ketai. Ya, Ketai. Begitu. Oke, jadi, sebelum mengakhiri video ini, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, mau melihat masalah kalian, silakan. Atau setelah itu nanti mau healing. Healing itu apa sih, Madam Suki? Healing itu adalah pengobatan. Pengobatan apa saja? Ya, mungkin ya, mungkin dulu kalian itu pernah mengalami sebuah pelecehan seksual, ya. Karena dalam prakteknya Madam Suki, banyak juga orang-orang yang datang ke Madam Suki, karena mereka sedang bingung dengan identitas mereka. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Dulu, waktu mereka kecil, mereka itu, sorry to say, ya. Mereka itu pernah disodomi seperti itu, ya. Atau istilahnya mereka pernah mengalami sebuah pelecehan, ya. Nah, dari situ adalah awal. Sebuah apa ya, sepertinya ada sebuah identitas dari diri mereka yang akhirnya menjadi confused, ya. Dengan bergulirnya waktu, akhirnya mereka kemudian mempertanyakan, aku kok seperti ini? Kebanyakan loh ya, kebanyakan. Makanya kita itu nggak boleh ngejud, ya. Sayangnya, tugas kita itu, jadi tugas manusia itu sebenarnya simpel, sih. Tugas manusia itu adalah memanusiakan manusia lain, begitu, ya. Jadi, kita nggak boleh ngejud. Sekadang kita ngomong, oh dia itu laki-laki yang berubah begini, ya kan. Perempuan tapi menyalahkan kodratnya begini, gitu. Tapi, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang kehidupan mereka. Itu loh, yang kita seakan-akan menutup mata. Nah, jadi mereka-mereka ini, yang kemudian menjadi transgender atau apalah ya, yang akhirnya kalau kita bilang itu menyimpang. Ya, jadi sebenarnya ada sebuah tragedi yang terjadi kepada diri mereka. Mungkin yang perempuan itu mereka, apa ya, pernah dilecehkan berkali-kali, ya. Pernah, banyak hal lah pokoknya terjadi. Nah, jadi sementara kalau kita di Indonesia kan mengatakan orang-orang seperti ini tidak baik atau apa, 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 apa. Dan diberikan predikat-predikat atau julukan atau titel, ya. Title, kayak gitu ya. Diberikan julukan, gitu. Sebenarnya, orang-orang yang seperti ini yang tadi Mbak Suki bilang, orang-orang yang bingung dengan identitas mereka ini, sebenarnya kalau di luar negeri, mereka itu nggak dibilang sakit, sayang. Mereka itu hanya orang-orang yang punya kelainan orientasi seksual. Mereka hanya berbeda dengan kita yang normal ini. Mereka hanya mempunyai kelainan orientasi seksual, ya. Jadi, pada Mbak Suki ulangi. Oke, jadi buat kalian yang memang yang mendengarkan ini, ada masalah ke situ dan kepengen, sebenarnya apa yang terjadi dengan aku dan aku ingin tegas dengan identitasku atau ingin berubah menjadi identitas, misalkan dia laki-laki, dia menjadi laki-laki sejati. Perempuan menjadi perempuan sejati. You know what I mean, ya. Silakan saja datang untuk Mbak Suki, dan silakan untuk konsultasi. Kalau misalkan nanti mau diobati atau disembuhkan, kita nanti masuk ke program Paket Cahaya. Oke, untuk menghubungi Mbak Suki, silakan melihat di kolom deskripsi, karena di situ ada nomor telepon Mbak Suki. Tapi kalau kalian yang nggak mau repot-repot, silakan saja untuk inbox di Instagram-nya Mbak Suki. Oh, finally, begitu saja. Salam sayang dari Thailand, Kapungka. Kalian sudah mampir? Send, love, and like. Salam, Cahaya.